Kalian punya bisnis? Udah mulai ngonten belum? Belum? Wah berarti kalau gitu kalian bener banget harus nonton video ini deh. Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar Egei Pepper, Klauks. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, disini aku rasa yang follow channel ini atau subscribe channel ini atau mungkin kalian yang nontonin video ini, aku bisa bilang kalian pasti hampir semuanya punya bisnis sendiri. Terlepas dari bisnisnya apa, pasti kalian punya bisnis sendiri kan? Nah dari sekian banyak yang nonton ini, apakah kalian udah pada mulai ngonten belum nih? Untuk era sekarang bisa dibilang ngonten adalah sesuatu yang wajib ain ya teman-teman. Terlepas itu ownernya yang ngonten atau brandnya yang ngonten atau yang branding, penting banget namanya mulai buat ngonten. Karena sekarang udah tahun-tahun buat ngonten. Dan sebenernya udah dari beberapa tahun yang kemarin, cuma kalau misalnya nggak mulai dari sekarang, itu bakalan kelewatan banget ke depannya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam pembahasannya, bantu channel ini yuk untuk lebih bisa berkembang lagi ke depannya, supaya lebih semangat lagi aku bikin konten-konten seperti ini. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa tembus di 100 ribu subscriber. Amin, amin. Kalian bisa support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya di bawah sini ya. Dibantu subscribe-nya supaya kita lebih semangat lagi buat konten-konten yang seperti ini teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk lebih dalam seberapa penting sih ngonten itu teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian tanya, Mas, seberapa penting ngonten untuk bisnis kita? Jawabannya adalah sangat penting. Dan di sini aku akan coba kasih gambaran ke kalian ada dua jenis cara ngonten atau dua cara branding buat usaha kalian. Yang pertama, personal branding. Dan yang kedua adalah corporate branding, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin personal branding, otomatis yang membranding atau yang keluar di banyak platform atau di social media itu adalah ownernya. Salah satu contohnya kalau misalnya kita ngomongin koltingan ya. Yang pertama ada Luphi Halimawan, dia bisa dibilang ya konten kreator, youtuber gitu kan. Dan akhirnya dia bikin bisnis clothing, yaitu Fed Industries yang dimana karena memang dia berangkat dari seorang konten kreator, otomatis lebih gampang buat ngebawa followernya untuk belanja brandnya dia gitu ya. Kemudian ada juga Mohan, ya owner dari Thanks Insomnia. Bisa dibilang ownernya ngonten gitu kan, dan dia juga lumayan aktif di social media. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin brand Dreambird, itu juga ownernya. Sekarang kan Prisa dan suaminya, siapa? Abinara. Itu kan juga aktif buat konten lagi kan. Yang dimana sebelumnya kalau misalnya kita ngomongin Dreambird, itu mereka kalau aku ngikutin, sebenarnya untuk Prisanya sendiri tidak terlalu kelihatan seperti sekarang ini, teman-teman. Dulu lebih aktifnya itu ada brand ambasador. Nah brand ambasadornya Dreambird itu kalau nggak salah dulu adalah Justin. Ya bukan Justin Divani ya, bukannya Justin-nya MLE. Kalau sekarang Justin ini bisa dibilang presenter gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin corporate branding. Nah ini maksudnya corporate branding apa mas? Maksudnya corporate branding itu apa mas? Gampangnya gini. Jadi yang full content adalah usahanya atau brandnya gitu. Jadi ownernya nggak ikut-ikut. Dalam artian ya ownernya cuma di belakang layar. Ada konten-konten yang dihasilkan dari usahanya sendiri. Atau dari brandnya sendiri. Contoh, ada brand Kikcik. Ya bisa dibilang itu brandnya yang konten dan itu aktif banget. Ada Kizaru. Kalau misalnya teman-teman suka anime pasti tahu gitu ya. Brand Kizaru ini yang full content adalah brandnya. Ownernya aku sendiri juga nggak tahu siapa gitu kan. Kikcik juga aku nggak tahu ownernya siapa. Kemudian ada Rockneck. Nah bisa dibilang juga brandnya ini yang konten. Ownernya sendiri aku juga kurang paham siapa. Dan lain-lain itu banyak banget brand-brand yang mau itu ownernya yang branding. Atau corporate-nya yang nge-branding. Nah semakin ke sini owner-owner bisnis itu semakin banyak yang berusaha untuk nge-branding sekalian dirinya mereka gitu. Atau bisa dibilang personal brandingnya juga dikuatin. Pertanyaannya, kenapa personal branding sekarang sebegitu pentingnya? Sebenarnya keuntungannya tuh banyak banget kalau misalnya kalian bisa memaksimalkan personal branding ini. Yang pertama kalian bisa membangun trust dan hubungan ke audiens kalian. Kemudian kalian bisa mengarahkan ke usaha-usaha yang kalian buat. Kemudian yang kedua akan meningkatkan reputasi. Otomatis dengan kalian sudah punya masa, kalian banyak dikenal sama orang, otomatis reputasi orang itu lebih gampang percaya. Balik lagi ke poin nomor pertama tadi. Orang lebih gampang untuk percaya ke orang daripada langsung ke barang atau benda mati teman-teman. Yang ketiga bisa meningkatkan brand value bisnis kita teman-teman. Ketika personal branding dan branding bisnis kalian itu saling terkait ya, bisa dibilang hal itu dapat meningkatkan brand value bisnis secara keseluruhan teman-teman. Jadi personal brandingnya jalan, bisnis brandingnya atau corporate brandingnya juga jalan. Keberhasilan dan reputasi personal branding kalian itu akan memberikan manfaat langsung sama usaha kalian juga teman-teman. Kemudian yang kelima bisa mempermudah pemasaran dan promosi apapun usaha kalian. Dan contoh yang paling gampang atau yang paling gampang viral gitu ya, ada Arief Muhammad. Nah itu kalau misalnya kalian tahu dia mau buka usaha apapun itu bisa dibilang aku bisa jamin 90% pasti bakal rame. Kemudian om Deddy Kobuzer itu aku yakin dia mau buka apa. Dan banyak lagi contoh lainnya orang-orang yang kuat untuk personal brandingnya teman-teman. Nah pertanyaannya mungkin yang bakalan kalian tanyakan adalah, Mas aku ini bukan siapa-siapa. Malu mas mau bikin atau mau mulai ngonten itu malu. Lah iya mangkanya itu. Dengan mulai ngonten ini kalian bisa mulai start dari mungkin berangkat bukan orang siapa-siapa menjadi orang yang banyak dikenal sama orang gitu loh. Ya mana ada juga gitu kan orang yang sekarang terkenal. Kalau dulunya langsung tiba-tiba terkenal kan juga nggak ada gitu kan. Otomatis kan mereka juga merintis dari awal yang orang pertamanya nggak tahu dia siapa akhirnya sekarang bisa jadi terkenal. Itu kan juga ada prosesnya. Jadi nggak bisa serta-merta dalam semalem kalian bisa atau kalian pengen langsung orang tahu kalian siapa. Kecuali kalian anaknya presiden gitu loh. Terus kalau misalnya ada yang tanya juga, Mas aku malu kalau misalnya ngonten ngeliatin. Terima kasih telah menonton! Nah untuk memulai konten sebenarnya kalau misalnya kalian tanya, Mas mulai dari mana ya enaknya? Ya paling gampang adalah kalian punya knowledge apa yang bisa kalian kasihkan ke orang lain gitu kan. Itu paling gampang banget. Misalnya kalian hobi apa gitu kan atau mungkin kalian jago di bidang apa. Ya udah kalian bikin kontennya aja gitu. Mulai dari awal atau mungkin gimana caranya. Ya pokoknya sekreatif kalian lah. Untuk start ngonten, kontennya sendiri itu bisa dari apapun yang kalian suka. Entah itu dari hobi kalian atau mungkin ada knowledge yang kalian bisa sharingkan ke orang gitu kan. Atau mungkin kalian punya hobi yang menurutmu ini ada value buat orang nonton video kalian atau konten kalian. Itu juga kalian bisa di situ. Nah impact dari konten ini bisa dibilang sangat kerasa buat aku pribadi dan usahaku juga teman-teman. Aku flashback sedikit ya teman-teman untuk perjalanan dari channelku ini. Dulu aku mulai lihat Youtube itu kisaran tahun 2011-an sampai 2013-an gitu lah kalau nggak salah. Itu jaman-jamannya masih Reza Arab main Cat Mario. Ya misalnya kalian ngikutin pasti udah lama banget gitu nontonin Youtube gitu kan. Nah dari situ akhirnya banyak Youtuber-Youtuber gaming ya kan. Dan aku juga sempat waktu itu bikin Youtube channel yang dimana kontennya itu adalah aku main game. Tapi ternyata ya nggak bisa serame kayak Youtuber-Youtuber gaming yang lain. Karena aku mungkin tipikal orang yang main game itu nggak yang rame-rame atau yang nggak ekspresif banget. Dan akhirnya ya agak susah waktu itu untuk menjadi channel konten kreator gaming gitu. Akhirnya aku coba bikin channel Paper Clocks ini teman-teman. Yang dimana aku coba kasih sesuatu yang berbeda. Dan di tahun segitu itu bisa dibilang masih jarang info tentang orang-orang yang sharing bisnis. Apalagi kalau misalnya sharing tentang clothingan. Tentang bisnis clothingan tentang bisnis clothing. Nah dari situlah aku coba sharing-sharing pengalaman untuk gimana waktu di awal berbisnis clothinganku. Gimana awalnya aku membuat brandku sendiri, masa hero. Dan sampai sekarang aku coba konsistenkan di ranah tersebut teman-teman. Ya walaupun dari sekian tahun perjalanan ini kita masih belum tembus di 100 ribu subscriber. Tapi aku alhamdulillahnya impactnya justru kerasa ke bisnisku juga teman-teman. Orang mulai tau brandku, apa itu masa hero. Dan akhirnya di tahun 2018 karena banyak dari kalian yang nanyain produksi dimana mas. Karena waktu itu juga aku masih bisa dibilang produksi ikut orang gitu ya. Dan akhirnya 2018 kita coba buka sendiri dan menerima orderan untuk brand-brand lain yang pengen memproduksi di tempat kita. Nah dan sampai sekarang gitu alhamdulillah masih banyak yang percaya dan mau untuk produksi di tempat kita. Padahal dari dulu aku gak pernah hard selling yang dimana kalau misalnya kalian nontonin atau mungkin kalian subscriber lama. Pasti jarang banget aku kasih kayak sponsor-sponsor gitu di video itu jarang banget. Ya mungkin aku cuma kayak gini aja. Jadi pake kaos ada tulisannya masa hero dan di deskripsi aku masukin ya link instagramnya, shopee dan segala macem. Ya biar orang mungkin yang kepo bisa lihat atau mungkin ada yang tertarik bisa beli juga gitu teman-teman. Dan untuk aku pribadi juga personal branding ya lumayan terasa juga. Ada banyak ada endorsean masuk, ada orang yang mau kerjasama sama aku, ada orang yang mau di coaching untuk usahanya, kemudian aku juga digaji dari situ. Ya alhamdulillah akhirnya dari konten ini banyak orang yang trust sama aku dan tau kapasitasku di bidang ini. Akhirnya banyak yang mau kerjasama seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kalian gak mulai konten, kalian punya ilmu banyak pun juga ya orang gak ada yang bisa tau kalian punya apa gitu loh. Terus ada pertanyaan mungkin yang seperti ini. Ya enak mas ganjar udah mulai udah lama gitu kan. Kalau misalnya aku baru mulai gimana mas? Loh lah kalau misalnya kalian gak mulai-mulai dari sekarang ya mau sampe kapan cuy? Mau sampe kapan? Pertanyaanku mau sampe kapan kalian gak mau memulai buat bikin konten? Apalagi di masa depan kita kan juga gak tau ada sosmed apalagi yang bakalan lahir. Aku pun dulu dari start nge-youtube itu masih belum ada tiktok. Jadi memang bener-bener ya platform buat mengekspresikan apa yang kita punya, apa yang kita bisa ya di youtube. Dan sekarang kita punya tiktok gitu. Jadi bisa dibilang kita gak ada yang tau kalau misalnya masa depan itu bakalan seperti apa. Dan prediksiku dari tahun 2015-2014 dulu itu aku pernah bilang ke karyawanku ini youtube itu bakalan potensi banget. Dan bener aja sampe sekarang pun youtube masih menjadi apa ya bisa dibilang tolak ukur kalau misalnya konten yang bagus itu seperti apa. Jadi ada di youtube gitu loh. Bahkan dulu kan ada sempet sampe youtube-youtube lebih dari tv gitu kan. Dan sekarang sudah banyak sosmed tapi tetep formatnya yang penting ini temen-temen. Formatnya adalah video gitu. Jadi orang itu sudah tidak apa ya tidak terlalu suka kalau misalnya hanya melihat gambar yang diem. Atau bisa dibilang melihat foto aja. Itu orang udah bosen. Sekarang itu orang lebih gampang dimanja dengan sesuatu yang bisa bergerak. Ya salah satunya adalah video temen-temen. Oke temen-temen mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan aku pengen tau. Kalian bisa komen di bawah nanti. Apakah kalian yang nonton ini sudah mulai konten. Apapun kontennya ya. Untuk usaha kalian. Atau mungkin buat personal branding atau belum. Gitu ya. Dan mungkin paling gampangnya gini. Kalian misalnya punya konten. Entah di tiktok. Atau mungkin kalian punya channel youtube sendiri. Kalian bisa komen di bawah. Siapa tau nanti aku bisa. Mungkin belajar-belajar juga dari situ. Atau mungkin temen-temen yang nonton juga bisa. Dapet pelajaran-pelajaran juga dari situ. Kalian bisa komen di bawah. Supaya kita. Ya saling support lah. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Stay safe, stay strong. Never give up. Paper Cloud out. Bye bye temen-temen. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax